Banyak yang salah kaprah tentang pengertian SKP atau sasaran kinerja pegawai. Seperti apa yang benar? Marilah kita menuju ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pembelajar sekalian. Kali ini saya akan menjelaskan hubungan kinerja dan SKP. Kenapa saya ingin menjelaskan? Karena saya melihat itu banyak yang salah kaprah menyebut. Menyebut salah mana yang kinerja, mana yang SKP. Contoh begini, misalkan salah satu syarat untuk mengajukan usul kenaikan pangkat itu adalah menyerahkan SKP dua tahun terakhir. Sebenarnya yang diserahkan itu bukan SKP, tetapi laporan kinerja. Kemudian misalkan lagi, apa nilai SKP Anda? Misalkan baik atau sangat baik. Itu sebenarnya bukan nilai SKP, tetapi nilai kinerja. Jadi sebenarnya kinerja dan SKP itu hal yang berbeda tetapi berkaitan. Nah sekarang saya tunjukkan hubungannya antara kinerja dan SKP. Sehingga tahu di mana posisi kinerja, di mana posisi SKP dan kaitannya. Seperti ini bagan dari kinerja. Kinerja itu sebenarnya terdiri dari dua hal. Komponennya dua, yaitu hasil kerja dan perilaku kerja. Nah karena komponennya dua, maka yang mempengaruhi nilai kinerja itu juga dua, hasil kerja dan perilaku kerja. Nah hasil kerja dan perilaku kerja ini diukur dalam bentuk rating, yaitu di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi. Misalkan kalau hasil kerja itu di atas ekspektasi, perilaku kerja juga di atas ekspektasi, maka nilai atau predikat kinerja itu sangat baik. Bila dua-duanya itu sesuai ekspektasi, artinya hasil kerja sesuai ekspektasi, kemudian perilaku kerja juga sesuai ekspektasi, maka predikat kinerja itu adalah baik. Nah ini pengertian kinerja, itu ya terdiri dari hasil kerja dan perilaku kerja. Nah sekarang di mana posisi SKP? Nah SKP atau kepanjangannya adalah sasaran kinerja pegawai itu sebenarnya adalah perencanaan. Perencanaan yang dibuat di awal tahun ya, sehingga nanti bisa diukur hasil kerjanya di akhir tahun. Jadi sebenarnya SKP ini dibuatnya itu di awal tahun, bukan di akhir tahun yang selama ini salah kaprah juga ya. Yang sering terjadi itu misalkan SKP tahun 2023 dibuat pada Desember 2023, bahkan ada yang dibuat tahun 2024, padahal SKP tahun 2023. SKP karena merupakan perencanaan, maka dibuat di awal tahun ya. Kemudian nanti di akhir tahun dinilai, dinilai, nilainya itu dalam bentuk rating hasil kerja. Nah kemudian SKP itu karena merupakan perencanaan, namanya perencanaan itu kan ada beberapa item ya. Nah item-itemnya itu disebut dengan RHK, rencana hasil kerja. Jadi ada RHK 1, RHK 2, RHK 3, sampai mungkin 5 RHK, 6 RHK, dan selanjutnya. Nah dari RHK-RHK ini dikumpulkan itulah namanya perencanaan yang disebut dengan SKP. Nah SKP nanti itu dinilai di akhir tahun atau bisa juga di akhir semester. Nah namanya hasil kerja, nanti hasil kerja digabung dengan perilaku kerja, itulah yang disebut dengan kinerja. Jadi tahu kan sekarang posisinya di mana SKP, di mana kinerja. Nah kalau kita perhatikan, berarti SKP itu adalah kumpulan dari beberapa RHK. Nah ada yang 3 RHK, ada yang 4 RHK, ada yang 5 RHK, dan selanjutnya. Nah untuk guru, nah untuk guru ini karakternya memang berbeda dengan ASN lain ya. Kalau guru itu nanti RHK-RHK ini nanti ada RHK tentang praktek pembelajaran, RHK tentang penggemaran kompetensi, ada juga RHK tentang tugas tambahan. Nah kemudian perilaku kerja, perilaku kerja ini disingkat dengan berakhlak. Ber ini adalah berorientasi layanan, ya kemudian A adalah akun tebel, K kompeten, H itu harmonis, L itu loyal, A adaptif, dan K adalah kolaboratif. Nah perilaku kerja ini kalau jaman dulu ya itu namanya DP3, ya. Jadi sekarang tidak ada lagi DP3, tetapi diganti dengan perilaku kerja, ya. Jadi kalau dulu itu tidak ada istilah SKP, jaman dulu ya, tidak ada istilah SKP, tidak ada istilah hasil kerja, tidak ada istilah RHK. Yang ada itu adalah perilaku kerja, tetapi namanya juga bukan perilaku kerja, tetapi DP3. Jadi saya ulang lagi ya, bahwa kinerja itu terdiri dari dua komponen, hasil kerja dan perilaku kerja. Nah untuk mengukur hasil kerja, maka di awal tahun dibuat namanya SKP. Nah SKP itu apa? Adalah perencanaan yang terdiri dari beberapa RHK. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.